Intro Berkas penyidikan dua pelaku pembunuh Indri Sepiana Putri, gadis SMP di Kumpi Ulu beberapa waktu lalu. Kini sudah dinyatakan lengkap, sesuai hasil koordinasi pihak kepolisian dan kejari Moro Jambi. Proses pelimpahan tersangkar dan barang bukti akan dilakukan dalam waktu dekat. Kepastian tersebut disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Moro Jambi, Sunanto, bahwa berdasarkan hasil kelaah penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik Polres Moro Jambi sebelumnya. Tepat pada Kamis lalu, JPU Kejari setempat akhirnya resmi merampungkan berkas penyidikan kedua tersangka Irwandi alias Irwan dan Sopyan Hadi. Sunanto menambahkan, sesuai hasil kesepakatan bersama penyidik kepolisian, kedua tersangka berikut barang buktinya akan diserahkan secara resmi ke JPU Kejari Kamis mendatang, melalui proses limpah tahap 2. Untuk diketahui, Irwandi alias Irwan dan Sopyan Hadi merupakan pelaku pembunuhan seorang siswi kelas 3 SMP di Kumpi Ulu beberapa waktu lalu. Keduanya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, hingga hukuman mati. Ini sudah kita teliti, sudah kita nyatakan lengkap pada hari kemis yang lalu. Kemudian rencananya menurut koordinasi yang tadi saya peroleh melalui kasat ke reskrim, itu akan dikirim itu hari Kamis. ancaman hukumnya bisa diancam tidak mati, seumur hidup dan dua putaran.